Tidak ingin setengah hati dalam melaksanakan event balap sepeda Levelo Depati, Panitia menyiapkan secara detail keperluan dan keselamatan peserta selama event berlangsung. Salah satunya yang menjadi perhatian khusus Panitia adalah dari sisi keselamatan dan keamanan peserta selama event berjalan. Edi Siswanto, salah satu Panitia balap sepeda Levelo Depati, mengungkapkan pihaknya melibatkan seribu lebih personil keamanan untuk event berpedana di Kabupaten Pati ini. Ditambahkan Edi Siswanto, aparat keamanan yang dilibatkan selain dari jajaran Porles Pati juga menggadeng anggota Kodim 0718 Pati, anggota Limnas maupun Karang Taruna. Untuk berkaitan dengan yang nanti akan berjaga, banyak sekali yang terlibat dari Porles, dari Kodim, dari Limnas, dari Karang Taruna, semua itu terlibat. Dan jumlahnya yang jelas untuk perhitungan pelotong keamanan, kita masih menunggu dari Porles dan Kodim, tapi kami menghitung secara kasar ada sekitar seribu lebih yang nanti akan melakukan pengamanan di sepanjang ruta. Tak hanya dari keamanan saja, bahkan Panitia juga melakukan sejumlah antisipasi jika dalam pelaksanaan terjadi hujan. Hal ini dilakukan karena beberapa hari terakhir curah hujan di wilayah Kabupaten Pati cukup tinggi dan rawan terjadi banjir.